Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ke-tomoh lagi Jadi balik lagi di video bareng Arimis Nah, depan gue ini Ini tuh smartphone terbaru dari Advan, ceritanya Advan NASA Plus Jadi smartphone ini beruntukan buat kalian Yang pengen terus tetap belajar di rumah Iya, dengan budget yang bisa dibilang Cukup terjangkau, berapa? Gak nyampe 1 jutaan guys, hanya 899 ribu aja HP ini bisa dibilang ya Spesifikasinya biasa aja So, dia bisa sarang kayak gimana Sebelum itu kalian dan juga subscribe channel ya So, jadi dia box daripada Advan NASA Plus Yang nyangkapnya juga dengan smartphone yang Gratis kuota hingga 360GB, ya ini pastinya Kalian harus isi ulang Minimal 50 ribu per bulannya Oke, terus bagian kiri disini Tau seles banget, do itu punya Face ID Ini CPU-nya belum ketahuan Apa dan memiliki 3000mAh Bagian kiri Memiliki layar 5,5 inch IPS, 2MP selfie Dan 2GB untuk bagian RAM-nya Dan di bagian belakangnya Disini sama ya Tadi spesifikasi yang ada di bagian kanan Ataupun bagian kirinya Sedangkan untuk warnanya sendiri Warnanya ngepegang ini Itu varian warnanya black Dan sebenernya ada Ada 1, 2, 3 Ada 3 varian warna lagi Ada green, ada blue, ada deep blue Wah, ini kayaknya keren sih warna bluenya ya Tapi gak masalah saja kita unboxing untuk si Advan Nasa Plus ini Wow Jadi ini dia Smartphone-nya Ini mengingatkan gue dengan si Samsung A01 Core ya Mirip banget ya Nah ini smartphone-nya Enteng banget by the way Kayaknya batannya belum terpasang nih guys Kita taruh dulu Keren juga nih by the way Terus dapetin juga kartu garansi Lalu disini juga ada dapetin kartu perdana Smartphone Tuh Sudah dilengkapi dengan kartu perdana ya Jadi harusnya Bisa tetap on terus Lalu disini juga kepala charger yang berwarna hitam Dan untuk outputnya sendiri adalah 5V 1A Lalu next-nya disini Bakal dapetin kabel data Yang feeling gue sih masih micro USB nih guys Iya micro USB Kok gak dibuka mbak? Iya nih susah banget dibukanya Nah pokoknya micro USB Terus dapetin Si baterainya Yang tertisar nih guys Baterainya katanya sih besar ya Disini kita lihat Oh 3000 mAh Iya nih harusnya kita tuh syuting Samsung M51 dulu Tapi belum dateng unitnya guys Yang 7000 mAh itu Terus dapetin juga panduan cepat Oke Nengkap juga nih paketnya Dan gak lupa Nengkapnya juga dengan softcase Nah ini gue suka nih Kayak gini-gini nih Karena smartphone baru kan Pastinya agak susah ya Bo Nyari namanya softcase Nah ini sebagai pertolongan pertama Harusnya gak apa-apa Wih Bagus juga ternyata nih Softcase-nya guys Tuh Ada tulisan Advan Gede banget tuh Advan NASA Plus Dan ini Karet gitu Dan by the way Ini menarik juga ya Case kayak gini Biasanya kan bening-bening gitu ya guys Dan ini bahannya tuh Finishingnya matte gitu Dove ya Oke Jadi dia isi box daripada Advan NASA Plus Terbilangnya cukup lengkap ya Sudah lengkapnya dengan softcase Tapi kalau earphone disini belum tersedia Jadi masalah kayak gimana Smartphone-nya Gue rapihin dulu ya Dan jangan kemana-mana So Jadi belum begini video unboxing-nya Bagi temen-temen yang baru bergabung Di channel Arinis Emang kalau unboxing itu seperti ini ya Ngomongnya panjang Kali lebar Kali tinggi Kalau mau lihat unboxing aja Selesai tadi Dan sekarang terlebih kesan pertama Pada saat nyobain si smartphone-nya Ini bisa dibuka guys Dan udah jarang banget Ini kita coba tempelkan Semoga baterainya sudah terisi ya Oke Ini ada sim 1 Ada juga sim 2 Dan juga disini lengkapin juga dengan micro SD Jadi kalau misalkan nih Internal memory-nya Berapa sih tadi 16 ya 16 GB dirasa kurang Itu kalian bisa menggunakan micro SD tambahan Nah jadi ini dia si smartphone-nya Kita ngomongin dulu bagian desainnya Ini desainnya menarik sih Bisa dibilang Mirip sama Advan yang G5 sebelumnya Tapi ini lebih kayak Lebih apa ya Gue seneng sih sama finishingnya Jadi kalau kalian perhatikan disini Tonjolannya tuh Terbilangnya finishingnya halus ya Dan disini kameranya tuh Ada 2 nih guys Dan lengkapnya dengan 1 LED flash Kameranya dia tetap kotak gitu ya Itu sudah logo Advan Yang cukup oke Terlihatan ya Kalau misalkan ini mau brandingnya Kelihatan banget Dan disini juga ada speaker Speaker ini infonya jernih ya guys Jadi speakernya tuh udah dilancang Dengan speaker yang menggunakan Teknologi kelas K Power amplifier Menjadikan suara tak terlindungi Ya itu Itu gue baca sih Terus disini di bagian kanannya Ada tombol power Control volume Wih Port jack audio Dan juga ngecasnya di bagian atas guys Jadi tadi untuk menyematkan Si kartu SIM-nya itu Teman-teman bisa Langsung buka aja Si body bag belakangnya ini Oke ini langsung aja Kita kretek dulu ya guys Aduh internet gue lagi mati Jadi gak bisa nih Nah jadi dia tampilan utamanya Dari Advanasa Plus Ya jadi tadi tuh pada saat gue Ngeluarin smartphone-nya Pada saat gue tau nih Harganya di bawah 1 jutaan Dan untuk Para Apa ya Para teman-teman yang mungkin Masih belajar di rumah Gue langsung kepikiran Kok iya mirip Sama ini A01 core Mirip loh Cuman bedanya Lebih imut aja guys Lebih imut aja tuh Tuh Cuman bedanya juga Bodanya beda sih Ini pake tekstur gitu Ini glossy Gitu-gitu ya Cuman sepintas Ya Maksudnya Pangsa pasarnya sama lah ya Sama-sama Buat para pelajar yang Mungkin bisa dibilang Budgetnya terbatas Jadi Bisa manfaatin Si smartphone ini Karena kan Tidak tau ya Biasanya kan Paling kalau misalkan Pembelajaran dibutuhin Untuk apa sih Kayak untuk Blowsing Untuk WA Gitu ya Jadi harusnya Dengan spesifikasi yang dibawahnya Ini sudah cukup ya Sudah lebih dari cukup Tapi kalau kalian punya budget Berlebih dan pengen ngambil di atasnya Ya syukur Alhamdulillah ya Tapi yang jelas Ini dengan hari ke-8 9 Tadi Dapetin Tadi dibilang Katanya Smartphone gratis Kata perdana Bonus kuota 360GB Selama 24 bulan Pastinya kalian Harus minimum Ngisi 50 ribu Selama per bulan ya Dan juga disini tadi gue cek Dapetin juga Kelas pintar Selama 1 bulan gitu guys Lumayan ya Lumayan banget Oke coba kita lihat ya Nah ini dia Tuk tampil Seperti ini guys Bunyinya lucu ya Ini seperti biasa Kalau misalkan Layarnya dirasa Keset gitu ya Mending dikletek aja Anti goresnya Pasangin yang lain gitu ya Kalau kita cek disini Namanya Advan Nasa Plus Punya kapasitas RAM itu 2GB Dan Android itu menggunakan Android 10 Bunyinya enak ya Puk Ini bener-bener Belum gue install apa-apa guys Intra memory-nya Jadi intra memory-nya 16GB Dan Sudah kepakai Sekitar 4,3GB Ya Sisanya Sisanya Berapa tuh Yaudah segitu pokoknya Sekitar 13GB ya Jadi untuk bagian lebar layarnya Sebesar 5,5 inch Ya Dan jenis layarnya tuh IPS Resolusinya tuh Masih XD Plus Tapi sih Ini berasanya ya Jarang banget Menggang smartphone Di 5,5 inch Jadi kayaknya enak aja Dengan Satu tangan Agak self-focus Ada yang bunyi Apa ini Kurang kencang aja kali ya Dan sekarang kita coba dulu ya Untuk Face Access ID-nya Karena emang smartphone ini Belum lengkapi dengan Sensor sidik jari Tapi Sudah bisa menggunakan Kunci bagian layarnya ya Oke Coba kita tes Satu Dua Terbuka Satu Dua Terbuka Jadi pastinya kalian bisa nge-unlock smartphone-nya Menggunakan wajah kalian aja Sudah cukup nih guys Sekarang kita berada untuk bagian kameranya Ini dari tadi kameranya imut banget Udah gregetan banget Mencobain Jadi kamera belakang ini Itu punya dua nih guys Dimana 5MP dan juga 0,3MP Eh gimana maksudnya ya Sedangkan untuk kamera depan sendiri Memiliki 2MP Coba kita buka dulu ya Disini menunya ada apa aja nih guys Kayaknya ini warna hijau Atau warna birunya Bakal keren sih ya Sampai model kameranya ada apa aja Ada otomatis Manual Ada dikepanorama Filter Dan juga kode QR Oke Disini kita juga bisa aktifin nih guys Tingkat beauty Dan juga lain-lainnya Wow Sudah cukup lengkap banget ya guys Untuk Kalian mau foto Pake yang ala-ala gitu ya Untuk kamera belakangnya tuh Maksimum di 1080p Sedangkan perekaman kamera depannya sendiri Kita lihat Dan Merekam video juga sama Hingga 1080p Yaudah guys Jadi bisa aja untuk video unboxing Dan juga yang sama teman gue Sama Advan NASA Plus ini Dibandang dengan harga 899 ribu Iya Apakah hape ini patut untuk dibeli Sebenernya Tergantung kalian Kalian tuh seperti apa Bagi kalian yang pengen Baru mau mencoba smartphone Rasanya Hpe ini bisa jadi pilihan ya Karena harganya pun Bisa dibilang Cukup sejauh banget Kalian bisa nikmatin beberapa Fitur yang ada pada sebuah smartphone Dan pasti tetap bisa online Iya Belajar di rumah Tapi bagi kalian Misalkan Wah hape ini terlalu Speknya kurang Ya sudah Berarti Pangsa pasarnya bukan kalian Kalian pikir bisa beli Yang di atasnya Untuk spesifikasinya Yaudah Sekandar gue Terima kasih Mungkin untuk menonton Sebelum video Jangan lupa like videonya Jangan lupa juga subscribe Juga channel Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sekandar gue lagi Dan selamat yang bilang See you Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax